Intro Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia Jangan lupa subscribe ya Intro 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 Sekarang perjuangan untuk mendapatkan hak anaknya mungkin sekarang sudah sampai mana sih? Untuk kasus DPN Panggera, itu kita sudah masuk ke materi saksi Saksi dari pihak saya Kebetulan kan kemarin ibu saya sudah, Alhamdulillah sudah mau jadi saksi Hari ini ada orang yang pernah bekerja sama saya dan merawat KG dari kecil, dari bayi Hari ini lagi jadi saksi untuk materi di gugatan PN Panggera Kalau untuk PN yang di bidana, itu sudah sampai di Polres Selatan sudah untuk pahacahkan Dukcapil Akte KG Artinya kan saya di situ Akte Tunggal ya, orang tua Tunggal Jadi mungkin pihak Polres untuk apakah benar KG dilahirkan dari saya gitu Untuk detailnya seperti itu Seberapa optimis Mbak sekarang kasus-kasusnya Mbak? Menurut Mbak Weni sekarang? Karena saya berbicara tentang kebenaran, saya ibnnya, saya tahu sekali Persis ya, pahayanya KG, jadi saya tetap maju dan optimis Tapi soal menang atau kalah atau DNA dikabulkan atau tidak, kita kembalikan kepada pihak majelis ya Majelisnya Tapi gimana sih Mbak melihatnya kan dari si pihak laki-laki tersebut tidak pernah datang ke sidang, juga segala macamnya Masih santai-santai saja mungkin Kalau aku sih ya biasa aja itu hak-haknya dia dan keluarganya Cuma buat gue sih gak jentel aja Gitu kan Apabila lo dihadapkan suatu masalah ya Ngadepin dulu, habis itu mau jalan-jalan atau mau berkarir ya monggo aja Mbak kalau dari anak sendiri gimana Mbak? Masih mempertanyakan ayahnya gak sih Mbak? KG itu baru tadi ya, tadi pagi itu dia bilang Om, hari setasar besok tuh hari ayah, kata dia gitu kan Hari ayah Karena mungkin ada tugas sekolah atau apa gitu Dia bilang, oh ya geng, KG bikin aja kedekatan KG sama Mama karikatur Aku bilang, KG sedih Sedih ya KG Ya aku kan gak diakui Gimana hati seorang ibu mendengar? Hati seorang ibu di belahan gue manapun ya pasti akan menangis gitu dengan anak ngomong seperti itu gitu kan Makanya buat reski sebaiknya gak usah liat gue Tapi liat ketembingan KG sekalian Tapi kalau KG sendiri pengen gak sih ngeliat Bang Pertemu langsung dengan ayahnya? Oh ya KG pengen tau lah, apa-apa gitu Kita liat nanti Tapi belum tanyain Kak Ras gitu sih Tapi udah ada jawaban belum sih Mbak untuk seorang, untuk anaknya gitu Seperti apa? Dari Mbak Weni sendiri Aku cerita, cuma tidak detail Bahwa KG, betul KG Mama lagi berjuang Ya mungkin KG menyimpulkan sampai KG ada bahasa itu Aku kan tidak diakui Buat saya itu ternyata ya, tamparan gitu Jadi reski coba tolong liat ke KG Kalau dia lupa masa lalunya Ayo kita sama-sama jangan ini Mbak Weni, ini kan sudah ngambil langkah perdata dan bidana Mungkin selanjutnya ada langkah apa lagi disini dari Mbak Weni? Nanti kalau di bidana mungkin nextnya untuk pemanggilan yang tergugat Oh, itu kapan? Untuk kapannya aku nunggu dari jatuh dari pihak pol lagi Kan sempat ada berita juga bahwa penyembosan hutan akan dicukur paksa Gini, kalau di berdata kehadiran seorang tergugat itu tidak diwajibkan Asalkan dia diwakili kuasa hukum Tapi kalau di bidana, sepengetahuan saya Apabila tiga kali dia manggir Itu ada kemungkinan untuk jatuh paksa Tapi untuk sejauh ini pemanggilan sudah berapa ya? Kalau untuk yang di bidana, aku baru sekali ya Baru sekali mungkin nanti ada kliknya mungkin ikut Atau bagaimana saya nggak tahu ya, cuman belum di-drip lagi Kalau yang selanjutnya pemanggilan dari pihak reski Mbak, saya berapa tahu, seberapa paham atau tahulah anak ini tentang masalah ini? Kalau dalam 100% mungkin BKT tahu hanya 30% gitu kan Kenapa dia tahu 30%? Materi ini belum sempurna untuk ukuran usia dia Cuman mungkin dia pakai gadget atau ada apa Ada berita, artikel yang dia baca Sampai dia terucap bahwa aku kan tidak diakui Ada sebuah penjelasan tersendiri dari mamanya? Secara general aja ya, bahwa saya bilang Mama lagi berjuang, sabar ini Ini punya mama Berjuang galang? Ada mama, ada yang nih kan Itu kan panggilan saya yang kiri untuk neneknya Baru juang galang? Status kayak kiri mata hukum Dalam hanya status kah atau? Status aja sih Saya bilang sama reski Kalau reski takut tentang tuntutan berapa puluh lupiah Saya bilang nonsen ya Lo punya duit Rp 50.000 bertanggung jawab terhadap anak gue Lo akui, I accept Artinya hanya pengakuan Saya minta pengakuan Kalau mau dilihat TV-nya jangan dilihat saya Dan pengakuan juga secara tertulis Secara gemara negara Untuk itu mungkin kuasa aku beritahu ya Bahwa pengakuan itu sebenarnya Enggak tentunya kan bagi orang tua juga Yang punya duit Rp 50.000 bertanggung jawab terhadap itu Kalau yang namanya tanggung jawab sebetulnya Kalau berbicara kalas itu Diminta, tidak diminta itu datang dari hati Tanggung jawab itu adalah Murni dari hati, tidak perlu dipaksa Ini anak gue, lo harus tanggung jawab tidak Tapi ya Kalau dia merasa di akhirnya dan perlu pemimpian Silahkan saya open untuk tes DNA Itu aja sih Kan ini anak juga masih di bawah umur ya Kalau aku mengetahui permasalahan ini Untuk kondisi mentalnya sendiri seperti apa enggak? Kayaknya layaknya anak normal aja gitu ya Dia bersosiatasi, dia main, dia jalan-jalan kemol kan Atau boleh kemol nih Cuma di satu part mungkin ada yang bis gitu Jadi part itu yang tadi ada hari ayah Dia bis kan Kurang figur mungkin itu pasti sayang dari seorang ayah Tapi pernah tampak murung Anak-anak kayak gitu-gitu gak sih? Enggak Udah saya cek ke psikologi anak juga Diskusi gitu kan Memang Kiki itu tidur malamnya selalu krenggi, rewel Tapi itu bisa diobati Karena dari dalam bawah sadar dia Sebetulnya anak umumnya semenjak dari kanduan Sudah mengetahui siapa hal ini Cuma ketutup memori Akhirnya kan hilang Mbak Wenny Ini kan tadi Mbak Wenny bilang Mau ada hari ayah gitu Nambah Wenny sendiri sebagai single parent Gimana sih? Kan otomatis harus bisa jadi ayah, jadi ibu gitu Sebenarnya bukan cuma saya Mungkin banyak perempuan Indonesia di luar sana Yang juga berperan Ganda tapi seorang dugal gitu ya Ya saya semangat bahwa Apapun saya jalanin untuk kakak Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton